Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan Dan inilah berita hari ini Gelandang Inter Marcelo Brozovic diprediksi masuk dalam starting 11 Nerazzurri Untuk pertandingan pekan ke-15 Serie A melawan Atalanta Gazeta.it melaporkan bahwa pemain asal Kroasia berusia 29 tahun itu Akan melakoni starter pertamanya sejak kembali dari Cidera Paha Sejak pulih dari Cidera, Brozovic sudah tampil di dua laga terakhir Inter Sebagai pemain pengganti ketika melawan Juventus dan Bologna Dia diperkirakan bakal menjadi starter melawan Atalanta Pada minggu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Gewistadium Gazeta juga melaporkan bahwa untuk posisi back tengah Inzaghi akan menurunkan Stefan Defroy dan Francesco Acerbi sejak menit awal Kemudian duet Lautaro Martinez dan Edin Zeko kembali menjadi pilihan utama Di lini serang melawan tim asuhan Gian Piero Gasperini tersebut Wingback Inter Federico Di Marco sangat optimis Nerazzurri masih bisa memenangkan Scudetto Pada musim 2022-2023 ini Meskipun saat ini Nerazzurri telah tertinggal cukup jauh dari pemunca klasmen Napoli Kini Inter yang berada di posisi kelima klasmen Serie A dengan koleksi 27 poin tertinggal 11 poin dari Napoli Yang berada di puncak klasmen Namun Di Marco merasa Inter masih sangat mungkin untuk dapat merebut posisi puncak Mengingat masih ada banyak pertandingan yang belum dimainkan Oleh karena itu Nerazzurri harus meraih hasil sempurna di semua laga sisa musim ini Sekaligus berharap tim besutan Luciano Spalletti tersebut tergelincir Apapun bisa terjadi Dalam sepak bola Anda tidak pernah tahu Ujar Di Marco dalam sebuah wawancara dengan Gazeta dello Sport Kami akan memberikan 100% untuk meraih posisi setinggi mungkin Inter telah mengizinkan back sayap Robin Gosens untuk meninggalkan klub pada jendela transfer Januari nanti Korea dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri siap untuk mengizinkan peman berusia 28 tahun itu menemukan klub baru Tidak dipanggilnya Gosens ke piala dunia merupakan kemunduran untuk mantan back sayap Atalanta itu Kekecewaan ini hanya membuat peman Jerman itu semakin dekat ke pintu keluar di Inter Di mana ia belum bisa menemukan waktu bermain yang konsisten Nerazzurri akan terbuka untuk mendengarkan tawaran selama jendela transfer Januari Jika Gosens sedang dalam perjalanan Inter akan segera mencari back sayap kiri untuk menggantikannya Nerazzurri telah mengidentifikasi beberapa nama untuk menggantikan posisi Gosens Yang pertama back sayap start guard Borna Sosa Sosa telah menjadi target utama Inter di masa lalu Dengan Nerazzurri telah melacaknya sebagai kemungkinan pengganti Gosens Ketika peman Jerman itu dikaitkan dengan kepindahan ke Bayer Leverkusen Menjelang akhir jendela transfer musim panas lalu Dan jika Gosens benar pergi pada awal Januari nanti Maka Sosa akan menjadi target utama Target kedua Inter adalah back sayap Borussia Moncheng Lahbah Remy Benseba ini Benseba ini tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Lahbah Yang akan habis pada akhir Juni 2023 nanti Ini berarti Inter bisa mendapatkan peman Aljazair itu dengan harga yang cukup murah Selain kedua peman Bundesliga itu Nerazzurri juga menyiapkan tiga nama lain Seperti Alfonso Pedraza dari Villarreal Fabiano Parisi dari Empoli Dan Salernitanaci dari Salernitana Inter dan AC Milan dilaporkan tertarik untuk mendatangkan penyerang Red Bull Salzburg Noah Okafor pada jendela transfer Januari mendatang Sebagaimana dilansir Apsi Inter 1908 Bahwa peman internasional Swiss berusia 22 tahun itu Telah masuk dalam radar transfer Nerazzurri Untuk memastikan kedalaman lini serang mereka Mengingat kondisi luka kudan Korea yang rawan cedera Selain itu Inter juga mencari striker yang dibekali skill mumpuni dalam melewati back lawan Dan dalam hal ini Okafor adalah peman yang sangat dikagumi karena memiliki kualitas tersebut Peman internasional Swiss itu telah mencetak 10 gol sejauh musim ini Termasuk tiga gol yang ia cetak di fase grup Liga Champions melawan AC Milan Kecakapannya tersebut membuat Inter, AC Milan dan sejumlah tim elit Eropa lainnya Tertarik untuk mengamankan tanda tangan Okafor pada Mersato Januari 2023 Dengan demikian Inter tentunya bisa menghadapi persaingan yang signifikan untuk mendapatkan jasanya Inter dilaporkan tengah membidik winger FC Lorien yang tampil mengesankan sejauh musim ini di Ligue 1 Perancis Dango Quattara Hal ini diklaim oleh FC Inter 1908 bahwa Ine Razuri tertarik merekrut winger yang baru berusia 20 tahun itu Pada jendela transfer Januari mendatang untuk dapat meningkatkan kualitas dan memastikan kedalaman di lini serang mereka Sejak dipromosikan dari tim B ke skuad utama FC Lorien pada musim panas 2021 Dango Quattara terus menunjukkan sinarnya hingga musim ini Penampilan ciamiknya dengan mencetak 5 gol dan 5 asis berhasil membantu timnya mencapai posisi ke-6 klasmen Dan sementara likuan Perancis musim ini Di level internasional Puman yang juga bisa berperan sebagai penyerang tengah itu Telah mencatatkan 9 penampilan untuk tim nasional Burkina Faso Dimana ia sukses mencetak 4 gol Mengingat usianya yang masih muda Quattara pastinya akan menjadi investasi yang sangat menguntungkan dalam jangka panjang Karena ia masih berpotensi untuk lebih berkembang Selain itu ia juga tidak diragukan lagi merupakan Puman yang siap pakai untuk memperkuat skuad asuhan Simone Inzaghi Mengingat kualitasnya yang sudah teruji di level tertinggi Inter sedang memantau gelandang Lens Facundo Medina sebagai target transfer yang mungkin untuk memperkuat pertahanan mereka Ini menurut outlet berita Italia Calcio Mersato.com Yang melaporkan bahwa Puman berusia 23 tahun itu adalah salah satu target yang dipertimbangkan oleh Nerazzurri Untuk memperkuat lini belakang di masa depan Medina adalah Puman yang telah diincar Inter di masa lalu Dan dia tidak keluput dari pantauan mereka Inter tertarik untuk mendatangkan Puman dengan profil yang tepat untuk 3 back yang dapat memperkuat skuad dalam jangka panjang Puman Argentina itu telah menunjukkan bahwa ia mahir baik bermain di posisi 3 back tengah Atau dalam peran melebar Dan mengingat usianya yang masih muda Sang Puman dapat berkembang di sistem 3 back yang digunakan oleh pelatih Inter Simone Inzaghi Menurut Transformers, valuasi Medina akan menjadi sekitar 15 juta euro Jika Nerazzurri ingin memboyongnya Dua penyerang Inter Lautaro Martinez dan Joaquin Korea masuk dalam skuad tim nasional Argentina di Piala Dunia 2022 Qatar Hal ini berdasarkan konfirmasi dari Asosiasi Sepak Bola Argentina Yang secara resmi merilis 26 pemain yang akan berangkat ke Piala Dunia 2022 pada akhir bulan ini Nama Lautaro dan Korea tercantum dalam daftar nama tersebut Lautaro adalah starter reguler di lini serang untuk tim La Albi Celeste Julukan Argentina Sehingga ia sudah pasti mendapat panggilan Sementara itu sempat ada keraguan apakah Korea akan dipanggil atau tidak Tetapi pada akhirnya ia juga telah dimasukkan dalam skuad yang dilatih Lionel Scaloni tersebut Sementara itu dua back Inter Stefan Defra dan Denzel Dumfries juga mendapat panggilan untuk memperkuat tim nasional Belanda di Piala Dunia Seperti yang dilansir Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB Kedua puman itu termasuk ke dalam puman yang akan berangkat ke Qatar di bulan ini Dumfries merupakan puman utama Belanda di posisi sayap kanan Sementara Defrae harus bersaing dengan Virgil van Dijk dan Matthias Delijk untuk memperebutkan posisi back tengah di skuad utama Terima kasih telah menonton!